Kitab Esther Ini adalah salah satu kitab yang sangat menarik dan tidak biasa dalam Alkitab. Kisahnya terjadi sekitar lebih dari 100 tahun setelah pengasingan bangsa Israel dari Tanah Perjanjian ke Babel. Dan meskipun beberapa orang Yahudi telah kembali ke Yerusalem, ingat Esra dan Nehemiah, namun banyak juga yang tidak. Jadi Kitab Esther berkisah tentang komunitas orang Yahudi di kota Susan, ibu kota dari kerajaan Persia kuno. Tekau utama dalam kitab ini adalah dua orang Yahudi, Mordekai dan keponakannya bernama Esther. Lalu ada Raja Persia yang suka mabuk-mabukan dalam kisah ini. Dan ada pejabat Persia yang bernama Haman, dia sangat licik. Nah, kitab ini sangat tidak biasa dalam Alkitab khususnya karena nama Tuhan tidak pernah disebutkan, bahkan satu kalipun. Dan mungkin ini sangat mengejutkan bagi kita. Maksud saya, bukankah Alkitab ini tentang Tuhan? Tetapi ini adalah cara cerdas penulis yang tidak pernah diketahui identitasnya. Kitab ini mengundang kita untuk membaca sambil mencari keterlibatan Tuhan. Dan ada banyak tanda-tanda mengenai hal itu di banyak bagian dalam cerita. Kisah ini penuh dengan kutipan kebetulan yang sangat aneh dan pembalikan yang ironis. Dan semua itu memaksa kita untuk melihat bahwa tujuan Tuhan sedang dikerjakan dari balik layar. Mari kita selami kisahnya. Kitab ini diawali dengan Raja Persia yang mengadakan dua kali perjamuan yang berlangsung selama total 187 hari. Dan semua itu bertujuan untuk memamerkan kebesaran dan kemegahannya. Pada hari terakhir perjamuan, Raja sangat mabuk dan dia meminta istrinya, Ratu Wasti, untuk tampil dalam pesta itu dan memamerkan kecantikannya. Ratu Wasti menolak dan dengan sangat marah, Raja menurunkan tahta Ratu Wasti dan membuat ketetapan yang konyol bahwa semua laki-laki Persia sekarang harus menjadi tuan di rumah mereka. Lalu Raja mengadakan kontes kecantikan karena dia ingin menemukan ratu yang baru. Ini seperti sebuah opera sabun yang buruk. Tapi disinilah kita diperkenalkan pada sosok Esther dan Mordecai. Esther menyembunyikan identitas Yahudinya dan mengikuti kontes kecantikan tersebut dan menang. Dan Raja sangat terobsesi dengan Esther sehingga dia mengangkat Esther menjadi Ratu Persia yang baru. Setelah itu, secara kebetulan, Mordecai tanpa sengaja mendengar dua orang sida-sida Raja bersekongkol untuk membunuh Raja. Lalu Mordecai memberitahu Esther dan Esther memberitahu Raja dan Mordecai mendapat penghormatan karena telah menyelamatkan Raja. Nah, disini, sejak awal nama Tuhan tidak pernah disebutkan sama sekali. Namun semua ini seperti sudah diatur oleh Tuhan. Apa yang sebenarnya ingin dilakukan oleh Tuhan, kita harus terus membacanya. Selanjutnya kita diperkenalkan kepada sosok Haman yang sebenarnya bukan orang Persia. Dia disebut orang Agak. Dia merupakan keturunan dari orang kandaan kuno. Ingat 1 Samuel pasal 15. Raja mengangkat Haman ke posisi paling tinggi dalam kerajaan. Dan Raja memerintahkan semua orang untuk sujud kepada Haman. Nah, ketika Mordecai melihat Haman, dia menolak untuk sujud. Yang tentunya membuat Haman sangat marah. Dan ketika Haman mengetahui bahwa Mordecai adalah orang Yahudi, Haman berhasil meyakinkan Raja untuk memperlakukan ketetapan yang gila ini. Yaitu untuk melenyapkan semua orang Yahudi. Dan untuk menentukan hari pembantaian orang Yahudi, Haman melempar dadu. Dadu disebut pur dalam bahasa Ibrani. Kita simpan hal ini untuk nanti. 11 bulan kemudian, pada tanggal 13 bulan Adar, semua orang Yahudi akan dibantai. Kemudian Haman dan Raja mengadakan perjamuan minum untuk merayakan keputusan mereka yang mengerikan ini. Nah, sekarang fokusnya beralih ke Mordecai dan Esther yang merupakan satu-satunya harapan bagi orang Yahudi. Mereka menyusun sebuah rencana bahwa Esther akan mengungkapkan identitas Yahudinya kepada Raja. Dan meminta Raja untuk membalikkan ketetapan yang sudah dibuatnya. Tetapi datang kepada Raja tanpa undangan khusus menurut hukum Persia merupakan sebuah tindakan yang bisa diganjar dengan hukuman mati. Jadi dalam sebuah pernyataan kunci, Mordecai yakin bahwa andai kata Esther tetap diam, pembebasan untuk orang-orang Yahudi akan datang dari pihak lain. Dan kemudian Mordecai bertanya dengan lantang. Dia berkata, siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Esther menanggapi dengan keberanian dan dia memutuskan untuk menghadap Raja dengan sebuah kalimat yang luar biasa. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Dan kita akan melihat terjadinya pembalikan yang ironis atas rencana-rencana jahat Haman. Jadi Esther menjamu Raja dan Haman dalam perjamuan pertama. Dan Esther mengatakan bahwa dia ingin membuat permohonan khusus kepada mereka berdua dalam perjamuan eksklusif di hari berikutnya. Haman meninggalkan perjamuan pertama dalam keadaan mabuk dan dia bertemu Mordecai di jalan. Dia menjadi penuh dengan amarah. Dan Haman menyuruh mendirikan tiang gantungan supaya Mordecai bisa digantung di situ keesokan paginya. Tidak ada yang lebih buruk bagi orang Yahudi dan bagi Mordecai. Namun, seketika kisahnya berubah, tiba-tiba malam itu Raja tidak bisa tidur. Dan dia meminta dibacakan kitab catatan sejarah sebelum tidur. Dan kebetulan Raja mendengar tentang bagaimana Mordecai telah menyelamatkan hidupnya. Dia benar-benar telah lupa. Lalu di pagi hari, Haman datang untuk meminta izin melakukan eksekusi terhadap Mordecai. Dan pada saat itu, Raja meminta Haman untuk menghormati Mordecai di depan halayak oleh karena dia telah menyelamatkan hidup Raja. Sehingga sekarang, Haman harus mengawal Mordecai mengelilingi kota dengan menunggangi kuda kerajaan. Dan meminta semua orang menghormati Mordecai. Momen inilah yang menjadi pusat dari keseluruhan kitab ini. Ini adalah momen kejatuhan Haman dan diangkatnya Mordecai ketampu kekuasaan. Lihatlah bagaimana semuanya terjadi. Hari berikutnya adalah perjamuan kedua Esther. Jadi Raja dan Haman menghadirinya. Dan pertama-tama, Esther memberitahukan kepada Raja bahwa dia adalah orang Yahudi. Dan kedua, bahwa Haman telah memberlakukan ketentuan untuk membunuhnya dan membunuh Mordecai yang telah menyelamatkan nyawa Raja. Dan untuk membunuh semua orang Yahudi. Saat itu, Raja sedang mabuk. Jadi ketika dia mendengar kabar itu, dia menjadi marah dalam kemabukannya. Dan dia menitahkan supaya Haman digantung pada tiang yang sudah dia buat untuk Mordecai. Ini adalah cara kematian yang ironis dan tragis bagi Haman. Namun eksekusi mati terhadap Haman tidak menyelesaikan masalah tentang ketetapan untuk membunuh semua orang Yahudi. Sekarang fokusnya beralih kepada Esther dan Mordecai yang menyusun rencana untuk membalikkan ketetapan itu. Mereka mendapati bahwa Raja tidak bisa mencabut ketetapan yang sudah dibuatnya. Sebagai gantinya, Raja meminta Mordecai untuk membuat ketetapan yang berlawanan. Pada hari yang sudah ditentukan bahwa semua orang Yahudi harus dibunuh, yaitu tanggal 13 bulan Adar, orang Yahudi diperintahkan untuk melindungi dirinya sendiri dan menghancurkan siapa saja yang hendak membunuh mereka. Lalu Mordecai, Esther, dan semua orang Yahudi mengadakan perjamuan dan pesta untuk merayakan ketetapan baru ini. Dan Mordecai diangkat sebagai tangan kanan Raja. Dan tibalah hari yang telah ditentukan. Orang Yahudi menang atas musuh-musuhnya. Pertama, mereka menghancurkan keluarga Haman dan pejabat Persia lainnya yang ikut bersekongkol dengan rencana Haman. Kemudian di hari kedua, mereka mendapat izin untuk menghancurkan orang-orang yang menentang mereka di seluruh kerajaan. Ini berakhir dengan sukacita dan perayaan karena orang Yahudi diselamatkan dari pembantean. Kisah ini juga menceritakan bagaimana Esther dan Mordecai membuat ketetapan tentang perayaan tahunan Pesta Purim yang berlangsung selama dua hari sebagai peringatan akan pembebasan orang Yahudi dari kehancuran. Dan nama perayaan ini berasal dari Dadu Haman, ingat Purim. Kitab ini diakhiri dengan sebuah epilog singkat tentang diangkatnya Mordecai menjadi orang nomor dua dalam kerajaan. Sekarang kita bisa melihat kemegahan dan kebesaran kekuasaannya ketika orang-orang Yahudi semakin berkembang dalam pengasingan. Mari kita lihat kelas balik kisahnya. Perhatikan bagaimana keseluruhan kisah ini dirancang. Kisahnya penuh dengan momen pembalikan yang ironis. Tapi sekarang kita bisa melihat keseluruhan kisahnya dirancang sebagai pembalikan ironis sampai ke hal-hal yang rinci. Jadi kemegahan, pesta, dan keputusan raja pada akhirnya dicerminkan oleh kemegahan, pesta, dan keputusan Mordecai. Esther dan Mordecai pertama-tama menyelamatkan raja. Tapi sekarang pada akhirnya mereka menyelamatkan semua orang Yahudi. Kemudian kita melihat pengangkatan, keputusan, dan perjamuan Haman yang dibalik oleh pengangkatan, keputusan, dan perjamuan Mordecai. Kemudian di bagian tengah, kita menemukan adegan perencanaan Esther dan Mordecai, dan kemudian dua perjamuan yang diadakan oleh Esther yang membingkai momen pembalikan terbesar di sepanjang kisah. Haman yang direndahkan, dan Mordecai yang dimuliakan. Sungguh mengagumkan. Hal menarik lainnya dari kitab ini adalah ambiguitas moral tokoh-tokohnya. Ada banyak kemabukan, amarah, seks, dan pembunuhan. Di mana Mordecai dan Esther menjadi bagian dari itu semua. Belum lagi pelanggaran mereka terhadap banyak perintah di dalam Taurat. Seperti menikahi orang non-Yahudi, atau memakan makanan yang tidak halal. Jadi, kisah ini tidak menampilkan sosok Mordecai dan Esther sebagai teladan moral. Seolah-olah kitab ini mendukung semua perilaku mereka. Namun mereka ditampilkan sebagai teladan dalam hal tetap percaya, dan berpengharapan dalam situasi yang sangat buruk. Sehingga kitab Esther sampai kepada sebuah pertanyaan yang muncul di bagian awal. Mengapa nama Tuhan tidak pernah disebutkan? Sepertinya pesan dari kitab ini adalah, Saat Tuhan terasa tidak hadir ketika umatnya berada di pengasingan, atau ketika mereka tidak setia kepada Taurat. Apakah ini berarti bahwa urusan Tuhan dengan bangsa Israel telah usai? Apakah Tuhan telah meninggalkan janji-janjinya? Dan kitab Esther mengatakan, Tidak. Kitab ini mengundang kita untuk melihat bahwa Tuhan bisa dan sedang bekerja dalam kekacauan dan ambiguitas moral dalam sejarah manusia. Dan dia memakai kesetiaan orang-orang yang bahkan telah berkompromis secara moral untuk mencapai tujuan-tujuannya. Jadi, kitab Esther mengajak kita untuk percaya kepada pemeliharaan Tuhan bahkan ketika kita tidak dapat melihatnya sedang bekerja. Dan tetap berharap bahwa sekalipun situasinya sangat buruk, Tuhan berkomitmen untuk menebus dunianya. Dan itulah isi kitab Esther.